Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Wardi Candia channelnya ide bisnis atau ide jualan nah di video sebelumnya kita bikin sosis ulir crispy Nah untuk sekarang kita bikin baso crispy ya Nah ini basonya yang kita gunakan baso goreng Oke bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya yuk kita simak barang-barang tutorialnya baik langsung aja ya Nah untuk bahannya disini saya gunakan basreng ya Nah ini basrengnya kita tusuk ya kita tusuk menggunakan tusuk sate Oke jadi seperti ini kemudian kita ulir ya terang lain biasa sosis tusuk yang diulir ya saya basreng jadi baso goreng kita ulir ya jadi baso goreng ulir Hai untuk lebih mudah ini saya jadi menggunakan cutter ya untuk ngulirnya tak ulir terus sampai ke bawah kalau bisa tipis ya tapi tipis juga jangan terlalu tipis banget nanti bisa putus ya Oke kita ulir terus oke nah ini sudah nyampe ke bawah ya kemudian kita tarik sedikit-sedikit seperti ini nah ini sambil di perintilin ya Oke nah jadi caranya seperti ini ya ini kita bikin baso goreng yang ulir ya ini kita ulir dulu semua Oke nah ini beberapa baso goreng yang sudah kita ulir ya Nah untuk bahan berikutnya kita sediakan tepung terigu ini tepung terigunya saya gunakan sebanyak 5 sendok makan aja ya lalu kita tambahkan tiga siung bawang putih yang kita haluskan lalu disini ada garam setengah sendok teh dan penyedap rasa setengah sendok teh kita masukkan Oke nah ini kita aduk sampai tercampur merata ya dan adonannya jangan terlalu encer ya biasa adonannya jangan terlalu keenceran Oke nah ini adonannya sudah jadi ya ini keencerannya seperti ini ya Oke nah yang terakhir disini saya sediakan tepung panir Oke nah jadi kita ambil pasalnya kemudian kita gulung-gulung ya kita lumuri sama terigu yang dicayurkan nah kira-kira setelah terlumuri kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir nah digolong-golong aja seperti ini ya eh biar pada menempel tepung panirnya ya nah jadi ya sangat mudah sekali ya cara pembuatannya oke oke nah ini bakso yang sudah saya lumuri sama tepung panir semua ya jadi ini bisa kita progen oke nah sekarang yuk kita lihat cara menggorengnya nah ini minyaknya sudah panas langsung aja kita goreng ya Hai kayaknya kita goreng secukupnya Hai eh saya goreng empat aja dulu ya Oke jangan lupa untuk dibolak-balik ya jadi biar matangnya merata belak-balik aja seperti ini maksudnya digorolong-gorolong ya jadi tepung panirnya matangnya merata oke nah ini tepung panirnya sudah kering ya kemudian kita angkat aja kita angkat kemudian kita tiriskan oke nah ini yang pertama kita goreng tadi ya Nah jadi hasilnya seperti ini ini rasanya benar-benar sangat crispy sekali ya di cocok sekali dibuat ida jualan di sekolah-sekolahan SD ya baik sekian dulu dari saya selamat mencoba mudah-mudahan resep ini bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati